halo halo sobat apa kabar assalamualaikum semoga semua dalam keadaan sehat selalu kali ini kita akan membahas mengenai fitting sistem di kandang close house perlakan apa saja yang harus tersedia apa yang harus dilakukan bagaimana caranya dari awal check-in sampai dengan panen akan kita bahas bersama sobat nah kebetulan kita berkunjung pada saat ada pergantian dari baby check menuju ke hanging feeder berikut adalah baby check yang sudah dipersihkan sobat dan hanging feeder yang dipersiapkan kenapa close house harus pakai baby check atau hang feeder nanti akan kita bahas sobat yang jelas sangat penting bagi kita untuk memenuhi rasio tempat makan bagi ayam sobat selain manajemen yang lain juga harus diperhatikan ingat penyimpanan pakan harus di staple dengan baik dan dalam kondisi sirkulasi yang baik di cek pada controller hari ini adalah hari ke-16 nah untuk require time hari ini dipasang pada 27,1 derajat celcius differential untuk pemanas berkisar 0,3 derajat dari set point yang dipasang saat ini suhu di dalam kandang mencapai 34,3 derajat dan suhu di luar kandang 34,9 derajat kalau melihat set point di bawah 30 derajat satu direct dan satu inverter antara 5 sampai 30 persen kemudian saat ini karena suhunya 34,3 direct kemudian satu inverter 10 persen ini sebenarnya ada setting cooling padnya nanti kita lihat di belakang kita lihat dulu kematian dan lain-lain dari controller ini nah ini kita cek angka kematiannya umur 15 hari kemarin 1,4 persen kita bisa juga cek yang lainnya kita menggunakan 2 sensor ya jadi kita bisa melihat 2 titik suhu dan kita lihat averagenya averagenya 34,3 ya kemudian kematiannya ini saya yang tidak terikut dengan baik kita lihat yang lainnya ini umurnya ya 16 hari kemudian ini tren klimatnya atau tren pencapaian suhu di dalam kandang ini terikut setiap 10 menit nah ini jam 11.20 suhu average 34,3 kita bisa lihat setiap 10 menit ini terikut dengan baik di controller ini ya jadi kita bisa lihat selama satu periode ini terikut di sini ini suhu di luar juga terikut jadi jadi baik di luar maupun di dalam kandang terikut dengan baik kita cek yang lainnya populasi saat ini 22.650 ini satu lantai awalnya 23.000 jadi kita bisa cek populasi aslinya itu ada berapa nah ini catatan kematiannya bisa di input harian pagi siang sore bisa di cek yang lainnya ini kita cek tadi untuk ini setting berikutannya ya kita cek di apa namanya cooling padnya 16 hari tapi kita sudah bisa gunakan cooling pad jika memang suhunya ekstrim panas ya Oke kita coba masuk ke dalam kandang ya jangan lupa celup kaki sehingga kapun SOP yang berjalan nah kita lihat bahwa partikel size yang digunakan saat ini course crumble jadi ini karena nomor 16 hari pakan starter yang digunakan course crumble ini pakan ini dimasukkan ke hopper kecil kemudian akan masuk kedalam chain auger yang ditarik oleh motor di ujung belakang nah motor ini setiap lain ada satu dengan kapasitas kurang lebih 750 watt listriknya jadi satu lantai ini ada tiga lain tempat pakan untuk pembangunan kandang 12 kali 120 meter hitungan pen feeder per lantai merunut kepada populasi 40.000 ekor atau 20.000 ekor per lantai dengan begitu hitungan pen feeder yang ada kurang lebih hanya 400 buah nah ini rasionya adalah 1 banding 50 ekor nah ini yang perlu ditambah ketika ada penambahan tempat pakan populasi sobat untuk baby check feeder kita bisa menggunakan sampai dengan umur kurang lebih 17 hari nah ini setelah 17 hari bisa diganti dengan hanging feeder ketika populasi di kandang kita lebih dari 20.000 per lantai contohnya kandang ini kandang ini per lantai diisi 23.000 atau dua lantai 46.000 maka penambahan tempat pakan menjadi wajib karena kita mempertahankan rasio minimal di satu tempat pakan untuk 50 ekor ayam jadi karena ada penambahan populasi otomatis harus ada penambahan tempat pakan nah baby check ini bisa kita manfaatkan untuk menampung pakan-pakan tap-tapan dari pen feeder jadi di dalam pen feeder akan selalu tersedia pakan-pakan yang baru yang kita masukkan lewat hopper di depan menjaga rasio tempat pakan merupakan salah satu upaya kita untuk menyeragamkan ayam ya sobat ya jadi semakin rasio tempat pakan terpenuhi ayam kita akan semakin seragam karena persaingan antar ayam akan semakin menurun bagusnya berapa bagusnya dibawah 50 ekor per tempat pakan jadi kalau kita hanya mengandalkan pen feeder yang ada otomatis rasionya akan kurang atau terlalu banyak jadi bisa saja satu tempat pakan bisa lebih dari 50 ekor jika per lantai populasinya kita tambah sobat hal penting berikutnya yang harus kita perhatikan adalah ketinggian pen feeder nah jangan sampai contoh seperti ini terjadi ayam makan sambil tidur ini sebenarnya contoh yang tidak baik sobat pastikan ayam makan sambil berdiri dengan cara apa dengan cara kita melakukan adjustment terhadap ketinggian pen feeder mengingatkan kembali bahwa air minum adalah hal pokok agar ayam kita bisa makan dengan baik jadi pastikan nipel tidak ada masalah dan water intake nya normal seperti tadi kami sampaikan bahwa kita harus melakukan adjustment ketinggian tempat pakan nah selain itu ada hal lain yang wajib kita lakukan yaitu melakukan pengaturan ketinggian pen feeder sama halnya dengan pen feeder kita harus bisa mengatur ketinggian agar ayam selalu makan dan berdiri dan dengan kondisi tersebut dipastikan suplai oksigen akan tercapai dengan baik untuk si ayam kemudian otot kaki juga akan terlatih sehingga ayam tidak mudah lumpuh dan memastikan ayam bisa bergantian untuk makan dengan ayam yang lain kalau sudah tidur di tempat makan itu akan sangat sulit untuk bergantian dengan teman-temannya dan dengan menjaga kepinggian pen feeder maka akan mengurangi jumlah sekam yang masuk ke dalam pakan ingat bahwa ayam kita ini punya kebiasaan buruk yaitu kipu atau mengaduk sekam untuk menempelkan badannya di sekam kadang sekam yang di keduk oleh ayam itu yang ditendang di cakar dan lain-lain itu akan masuk ke tempat pakan dan mengotori pakan di dalam pen feeder hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah melakukan pengosongan tempat pakan maksimal seminggu dua kali atau setiap tiga hari sekali itu harus dibiarkan pakan sampai bersih ini fungsinya apa fungsinya adalah menghilangkan atau menghabiskan pakan-pakan dalam bentuk tepung di pen feeder dengan cara bagaimana dengan cara membiarkan ayam memakannya hingga habis baru kita berikan pakan baru dengan cara seperti itu kadar tepung di dalam pen feeder tidak menumpuk banyak dan pakan akan selalu terjaga kesegarannya cain ogre bisa kita nyalakan setiap empat jam sekali walaupun pemberian pakan bisa kita atur sehari tiga sampai empat kali perlakuan yang paling penting adalah pengiringan ayam minimal dua jam sekali kita harus melakukan pengiringan ayam dengan cara jalan memotari bagian dalam kandang di sisi kandang dengan cara seperti itu kita akan bisa memaksimalkan ketimpik oke sobat-sobat salam sehat salam sukses lalu sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih